Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep hukum Newton. Sebuah kotak diletakkan pada bug mobil terbuka yang sedang bergerak dengan percepatan 6 meter per second kuadrat, berarti A percepatannya itu 6 meter per second kuadrat, masa kotaknya M-nya adalah 40 kg. Jika koefisien gesek statik dan kinetik antara lantai bug terbuka dan kotak berturut-turut itu adalah Mu-S koefisien gesek statiknya itu 0,8, Mu-K koefisien gesek kinetiknya itu 0,5, maka gaya gesekan yang diberikan lantai bug terbuka dan kotak, berarti F-gesnya di sini, sama dengan yang ditanya gaya geseknya. Sekarang kita ilustrasikan gambarnya, berarti di sini terdapat kotak, kemudian terdapat gaya berat yaitu W, yang aranya ke bawah, Kemudian terdapat gaya normal yang tegak rus terhadap bidang, kita misalkan arah gerak mobilnya adalah kesebelah kanan, ini arah geraknya, berarti gaya geseknya berlawanan, ini F-gesnya. Ke arah sebelah kiri berlawanan, ini ilustrasi gambarnya. Nah di sini karena percepatannya mengarah kesebelah kanan, berarti ada gaya dorong mesin yang kesebelah kanan, yaitu F-nya. Di sini terdapat F, kita gunakan rumus hukum 2 N, sigma F, di sini untuk gaya dorong mobilnya, M masa dikali A, percepatan hukum 2 N, berarti sigma F-nya hanya F yang bekerja di sini, kemudian sama dengan masanya adalah 40 kg, percepatannya 6, hasilnya 240 N, berarti di sini terdapat F, yang besarnya adalah 240 N. Setelah mencari F, gaya dorong mobilnya, di sini sigma F-Y, resultan gaya terhadap sumbu Y-nya sama dengan 0, karena benda tidak bergerak secara sumbu Y, atau atas bawah. Ke atas positif, N, ke bawah negatif, min W, sama dengan 0. Gaya normal N sama dengan W, kemudian rumusnya adalah M masa dikali G, percepatan gravitasi. Jadi, besarnya G, 10 meter per second kuadrat, berarti gaya normalnya adalah 40 dikali dengan 10, hasilnya 400 N, ini gaya normalnya. Sekarang, gaya gesek statis, atau statik, digunakan untuk mengecek benda bergerak atau tidak. Seperti ini. Berarti untuk mencari gaya gesek statiknya, rumusnya adalah gaya normal dikali dengan Mu S, koefisien gesek statiknya. Gaya normalnya 400 dikali Mu S-nya 0,8. Hasilnya 320 N. Nah, seperti yang kita lihat, atau kita hitung bahwa, gaya gesek statiknya, atau statisnya, lebih besar daripada F, gaya dorong mobilnya. Sehingga gaya statiknya 320 N, itu lebih besar daripada 240 N. Dapat disimpulkan, karena gaya gesek statiknya lebih besar, maka benda tidak bergerak. Karena benda tidak bergerak, berarti kita gunakan hukum Newton 1, yaitu sigma Fx. Resultant gaya terhadap sumbu X-nya juga 0, karena bendanya tidak bergerak. Berarti ke kanan, disini positif F, dikurang dengan Fges, sama dengan 0. Karena benda tidak bergerak, berarti F sama dengan Fges-nya, seperti ini. Berarti Fges-nya, kita dapat sama dengan F-nya, yaitu 240 N. Di sini, jika gaya gesek statisnya lebih besar daripada F, maka benda tidak bergerak. Dan besarnya gaya gesek bukan yang ini, 320 N. Karena ini untuk mengecek benda bergerak atau tidak. Tetapi gaya geseknya, itu sebesar F-nya, jika benda tidak bergerak, yaitu 240 N. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang delta. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.